Hai Mams, panas-panas gini kita bikin yang segar-segar yuk Mams Kali ini aku mau bikin cendol sagu atau biasa juga disebut cendol tawarok Ini nikmat banget dimakan kalau dingin-dingin ya Mams Apalagi kalau baru keluar dari kulkas Let's go langsung aja kita bikin Nah pertama-tama kita masukkan dulu gula merah dan santannya Ini kita masak sampai mendiri ya Mams Masaknya pakai api sedang aja sambil terus diaduk ya Mams Biar santannya nggak meluap Setelah air gulanya mendidih kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian lanjut kita masukkan tepung sagu Kemudian gula pasir ditambah dengan air Sebelum dimasak aduk-aduk terlebih dahulu Sampai tercampur rata dan tidak ada tepung sagu yang bergerindil Setelah semuanya tercampur rata Nyalakan kompor masak sagunya dengan api sedang sambil terus diaduk Masak sampai sagunya itu berwarna bening seperti yang ada di video ya Mams Nah setelah sagunya berwarna bening kita cetak sagunya ya Mams Kita masukkan langsung ke air gulanya Disini aku cetaknya pakai sendok aja ya Mams Karena aku nggak punya cetakan cendol Lakukan sampai selesai ya Mams Nah ini dia penampakan cendolnya ya Mams Cara bikinnya simple kan Selamat mencoba